Hari ini kita akan membahas iPhone 12 di tahun 2024. Singkatnya, alasan beli dan tidaknya. Apakah masih layak dibeli atau justru tidak usah dibeli aja? Yuk kita bahas di video kali ini. Alasan pertama dan utama kenapa iPhone 12 itu semakin worth it di tahun 2024 adalah dari sektor harganya. Kalau teman-teman pengen membeli kondisinya baru, garansi resmi, itu sekarang dibantul dengan harga 8 juta kecil aja. Which menurut saya, ini harganya lebih turun ketimbang tahun lalu ya. Bahkan harga segini itu sama persis dengan iPhone 11 varian 128GB. Bahkan kalau teman-teman pengen membeli iPhone 12 second, itu harganya cuma di 5-6 juta. Tapi perlu di cek dulu ya kondisinya seperti apa. Saya sudah membuat videonya bagaimana cara ngecek iPhone second di kiri atas ini. Tapi untuk varian 128GB, ya agak nanggung sih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua, alasan beli iPhone 12 itu adalah dari sektor desainnya. Mereka memang kembali lagi dan dengan desain mangkota ini, iPhone 12 memang masih menjadi daya tarik utama even kalau teman-teman beli di tahun 2024 ini. Apalagi dengan ukuran yang cuma 6,1 inci, menurut saya ini juga masuk dalam kategori smartphone compact. Sehingga teman-teman kalau pegang iPhone 12, itu memang nggak cuma secara desainnya itu berubah menjadi mengkotak, tapi secara feel dia compact bahkan ringan banget ya, iPhone 12 ini. Nggak lebih dari 160 gram. Kemudian dari sektor layarnya, iPhone 12 ini memiliki 3 aspek yang di-upgrade secara signifikan ketimbang iPhone 11 ya. Yang pertama, jenis layar yang digunakan sudah menggunakan panel OLED. Bukan panel IPS lagi ya, seperti iPhone 11. Jadi warna hitamnya lebih pekat. Kemudian dari segi viewing angle, ya jelas panel OLED lebih bagus ya. Kemudian yang kedua, iPhone 11 yang memiliki bezel tebal sudah tidak ada lagi ya di iPhone 12. Ini bezelnya sudah tipis dan cukup simetris ya di beberapa sisinya. Bahkan kalau saya melihat aspek rasio iPhone 12 ini, itu sama persis dengan si iPhone 14. Ada di 86%. Bahkan di iPhone 15 juga masih 86% ya, cuma dikurangi dengan dynamic LED-nya. agak sedikit berkurang, tapi secara bezel itu sama event dibandingkan dengan iPhone 15 versi basic-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah sektor performanya. iPhone 12 ini menggunakan prosesor A14 Bionic, di mana di tahun 2024 ini jelas ini masih sangat relevan ya. Masih ngebut, snappy, bahkan bagi sebagian orang, kalian nggak ngerasa bahwa ini HP sudah masuk umur 3 tahun, masuk ke 4 tahun malah. Kalau kita melihat raw performance di iPhone 12, kita bandingkan dengan smartphone Android di tahun yang sama, raw performance di iPhone 12. Ini bener-bener gila banget ya. Jadi, konklusinya secara performa, nggak perlu diragukan lagi, iPhone 12 masih sangat layak dipakai untuk jangka panjang sekalipun. Kemudian yang selanjutnya adalah software update-nya. Rilisnya iPhone 12 di tahun 2020 akhir, kalau di tahun 2024 ini ya masuk tahun ke 3, ya mau ke 4 ya, menurut saya masih ada sekitar 2-3 tahun lagi. Ini kalau kita bandingkan dengan Android yang mayoritas dibeli di tahun ini, itu juga sama, masih bisa di-update 3 tahun ke depan. Jadi, masih match dengan Android yang versi baru sekalipun. Kalaupun tidak dapat update software ke iOS selanjutnya, setelah 3 tahun, ya masih bisa dipakai ya, seperti iPhone XS yang dipakai oleh kakak saya. Jadi, nggak usah khawatir, update software-nya masih panjang. Kemudian alasan selanjutnya adalah Microsoft Pro, di mana iPhone 12 itu sudah ada fitur-fitur yang tidak dimiliki si iPhone 11 ya, seperti MagSafe itu sudah mulai ada di iPhone 12, bahkan secara koneksi itu sudah 5G iPhone 12 ini. Kemudian alasan selanjutnya adalah dari sektor kameranya. Di iPhone 12 ini, meskipun tetap masih mendukung 2 setup kamera, tapi secara sensor itu di-upgrade ya, ketimbang iPhone 11. Bahkan, menurut kami, hasil-hasilnya juga cukup improve di iPhone 12 ini, terutama untuk mode night mode-nya. Sedangkan di iPhone 11, itu night mode-nya cuma mendukungnya di kamera utamanya saja. Jadi, sudah nggak perlu khawatir lagi. Ya, ini adalah 4K 30fps, jadi ultrawide-nya iPhone 12. Mantep banget sih, stabil banget. Dan let's go, kita masuk ke dalam mobil. Terima kasih. Setidakkan ini adalah kamera depannya. Yap. Coba lihat, dynamic race-nya untuk iPhone 12, kita di dalam mobil, dan langit biru di luar masih kelihatan. Itu tadi adalah alasan beli iPhone 12 di tahun 2024. Menurut saya, alasan tersebut bisa menjadikan iPhone 12 masih relevan. Tapi, ada juga alasan yang membuat iPhone 12 kurang begitu relevan dan perlu kalian pertimbangkan. Salah satunya adalah dari sektor baterainya. Secara kapasitas di atas kertas, memang ini lebih kecil ketimbang iPhone 11. Tapi kan, dia sudah menggunakan panel OLED, sehingga saya asumsi lebih hemat. Tapi untuk keperluan saya pribadi, karena iPhone 12 yang kita review ini, baterai health-nya di bawah 90%, saya butuh 2 kali nge-charge ya. Jadi ini tergantung kondisi baterai health-nya seperti apa. Kemudian untuk nge-charge-nya juga tergolong masih agak lama ya. Dia butuh waktu 1 jam 30 menit, dan tipe port-nya itu masih menggunakan lightning. Jadi untuk baterainya perlu aware aja sih. Kemudian yang kedua, fitur-fiturnya. Bukan fitur-fitur seperti MagSafe, Wireless Charging, dan sebagainya ya. Tapi fitur-fitur secara software di iPhone 12 ini ditahan-tahan. Hanya eksklusif ada di iPhone seri terbaru ya. Seperti cinematic mode, itu jelas tidak bakal ada di iPhone 12. Bahkan action mode di iPhone 14 ke atas, itu juga tidak bakal ada ya di iPhone 12 ini. Jadi perlu aware aja ya, fitur-fiturnya itu juga ditahan. Kemudian alasan selanjutnya adalah dari sektor layarnya. Ini sebenarnya bukan terlalu deal breaker banget, karena di iPhone 15 basic pun alasan ini juga bisa jadi bahan hujatan. Tapi perlu saya sebutkan ya, memang secara refresh rate dia masih tertahan di 60Hz. Kalau teman-teman bandingkan dengan Android di harga segini, ya jelas kalah telah ya, karena Android di harga 3 jutaan pun sudah mendukung refresh rate tinggi. Tapi bagi teman-teman yang menggunakan iPhone, ya mungkin ini adalah konsekuensi iPhone versi basicnya tidak bakal mendapatkan refresh rate tinggi. Hanya dikhususkan untuk varian iPhone Pro-nya aja. Itu pun mulai dari iPhone 13 Pro ke atas ya. iPhone 12 Pro tetap belum ada refresh rate tinggi. Kemudian untuk alasan terakhir, kenapa saya enggan membeli iPhone 12 di tahun 2024 adalah varian harga dan storage-nya. Memang tadi harganya cukup menarik dan turun ya, iPhone 12 ini di tahun 2024. Tapi itu kan varian 64GB, di mana varian 64GB menurut sebagian orang atau kebanyakan orang justru itu adalah varian yang mepet. Apalagi vel-vel zaman sekarang itu gede-gede ya. Dan menurut kami, switch spot storage di tahun 2024 ini adalah memang 128GB. Tapi kalau kita melihat harga iPhone 12 dengan storage 128GB, itu harganya mirip dengan iPhone 13 ya. Dengan storage yang sama, 128GB. karena di iPhone 13 itu tidak ada storage 64GB. Jadi itu sih alasan beli atau tidaknya iPhone 12 di tahun 2024. Menurut saya iPhone 12 ini masuk dalam kategori nanggung ya, terutama untuk storage 128GB. Tapi kalau teman-teman pengen membeli iPhone 12 dengan kondisi second, ya itu cukup worth it. Karena memang kemarin saya pernah beli harganya 5-6 juta. Itu menurut saya baru masuk dalam kategori worth it. Tapi harus di cek bagaimana dengan kondisi iPhone 12 secondnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Apabila teman-teman tertarik dengan produk yang saya ulas, baik kondisi baru ataupun second, saya sertakan di kolom deskripsi di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.